ini adalah salah satu akses yang untuk masuk ya yang semi-permanel ya disini ada seperti anak gurita ya jadi nah seperti ini pak ombak itu terlihat ada sini anaknya ada yang ditinggalin nangis ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita sekarang berada di sisi dari pantai balangan ya tadi kita sedikit bingung untuk mencari pantainya karena disini katanya ada beberapa akses untuk mencari tempat parkiran ya jadi tadi kita tanya kepada emas dagang satu disitu katanya di ujung sana juga bisa parkir terus turun sana tapi kita melalui jalan yang ada di sebelah kanan tadi jalannya ini agak 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 rusak ya tapi kita akhirnya sampai juga oke sekarang kita akan coba lihat-lihat dulu ya situasi dari pantai balangan nah ini adalah salah satu akses untuk masuk ya jadi disini itu banyak akses untuk masuk ke pantai balangan jadi ini adalah salah satu aksesnya saja nah sekarang airnya lagi surut ya ini airnya lagi surut dan mas bule tidak bisa berjemur karena sekarang cuacanya lagi mendung-mendung ya cuacanya lagi mendung-mendung nah ini karangnya terlihat disini karena ini airnya lagi surut dan ombaknya ada di tidak jauh ya di tengah sana tuh kita akan lihat ke sisi kanan ya kita akan putar kamera dulu nah untuk saat sekarang ini airnya lagi surut nah di sisi dari pantai balangan banyak restoran-restoran ataupun tempat makan tempat makan yang semi-permanen ya di sini di sisi dari pantai ini restoran-restorannya semi-permanen itu terbuat dari kayu-kayu semua ya sampai di ujung sana untuk sore hari ini tidak begitu rame ya di pantai balangan ini oke kita akan ke sisi kiri dulu nah pasir yang ada di pantai balangan ini apa ya putih ya putih bersih tapi apa namanya terlihat agak gemur ya kalau kita berjalan ini kaki kita seperti masuk-masuk begitu untuk hari ini terlihat sepi karena ini enggak ada matahari ya karena biasanya bule-bule itu senang ke pantai balangan itu untuk berjemur ataupun kalau ombaknya lagi besar di sini biasanya bule-bule memanfaatkan ombak dari pantai balangan ini untuk bermain surfing nah seperti sekarang ini terlihat ombaknya jauh ya ombaknya lagi surut jadi kadang-kadang terlihat seperti ini biasanya airnya sampai di sini oke di sisi sebelah sini itu terlihat sepi ya kita akan coba untuk ke sisi sebelah kanan sana ada sana terlihat lumayan banyak pengunjung oke sekarang kita akan ke sisi sebelah kiri dari pantai balangan ya kita akan lebih mendekat ke orang-orang yang berkunjung di sini kita akan melihat aktivitas yang ada di pantai ini di sini ada seperti anak burita ya jadi nah seperti ini karena terjebak dia di karang-karang yang berlobang ini di sini juga banyak ikan-ikan kecil terlihat gak dari kamera karena airnya lagi surut dia terjebak di antara bolongan-bolongan karang yang ada di sini nah di tengah sana itu di ombak-ombak itu terlihat ada beberapa orang pengunjung yang sedang bermain surfing tapi mungkin sudah terlihat dari kamera ya karena terlalu jauh dan juga ada beberapa yang melakukan aktivitas mandi di pantai balangan ini nah bukit yang ada di sana itu terlihat sangat keren dari sini ya bukit yang menjorok ke sana itu tapi sayang cahayanya untuk hari ini tidak terlihat ya teman-teman karena ini cuaca untuk saat ini lagi menung mungkin di Bali Utara ini sudah terjadi hujan ya tapi di Bali Selatan ini belum belum turun hujannya jadi di sini masih menung ini anaknya ada yang ditinggalin ya nangis dia oke kita akan ke sisi pasirnya ya kita akan jalan-jalan di sisi pasir dari pantai balangan ini selamat menikmati nah ini kita zoom sedikit jadi kita bisa melihat beberapa wustawan bule-bule ya lagi bermain surfing tapi ombaknya belum begitu besar sih biasanya ombak yang ada di pantai ini sangat tinggi ya jadi asik sekali buat bermain surfing tapi untuk hari ini sih lumayan ada beberapa wustawan yang lagi asik bermain surfing di ombak yang tidak begitu besar di pantai balangan ini nah ini ada bapak-bapak yang lagi kayaknya ya mau memencar ikan ya membawa pencar ke dalam laut mungkin di sini banyak ikan-ikan kecil yang terjebak juga ya nah itu adalah ujung dari sisi dari pantai balangan ya ada pinggir dari pantai balangan ini ini seperti yang kita bilang tadi itu ada seperti restoran-restoran lokal gitu ya baiklah teman-teman sahabat traveling demikian yang dapat kami informasikan dari lokasi pantai balangan yang terdapat di desa kungasan kuta selatan badung bali nah jadi ini adalah salah satu pantai yang digemari bule-bule biasanya tapi untuk saat ini terlihat sedikit sepi ya karena suacanya lagi tidak bersahabat alias mendung teman-teman karena bule-bule yang datang ke sini itu sukanya dengan matahari yang terik dan juga ombak yang besar namun saat ini juga ombaknya lagi suruh-suruhnya oke terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati